Ku akui ilmu kesaktianmu lumayan tinggi. Dan aku sendiri diakui sebagai pendekar paling sakti di negeri ini. Coba bayangkan, jika dua kesaktian bersatu padu, tidak ada lagi yang bisa menandingi kita. Dan dunia berada di genggaman kita. Aku tidak tertarik. Dan aku tidak sudi bersekutu dengan wanita iblis sepertimu. Apa kata? Aku perempuan iblis. Memangnya kamu siapa? Kamu malaika. Aku siapa. Kamu malaika. Tutup mulutmu. Kenapa? Apaku salah. Dosa-dosamu sudah terlalu banyak. Tidak mungkin lagi bisa diakui. Sudah terlalu banyak darah menggenang dari orang-orang yang kamu bunuh. Dan kamu hanya dibodohi oleh suara-suara yang menghantuinmu. Lebih baik kamu menikmati kejayaanmu sebagai perampok yang paling ditakuti. Coba bayangkan. Betapa indahnya hidup ini. Mau apa saja tinggal ambil. Ditakuti. Disegani. Tidak ada orang yang berani mengganggu. Nikmati itu. Nikmatilah. Karena tidak sembarang orang yang bisa memilikinya. Tidak ada orang yang berani mengganggu. Tutup mulutmu. Jangan coba-coba pengaruhi aku. Lebih baik luasa-dosa aku tidak diampuni. Daripada bersekutu denganmu. Aku paling tidak sudi diperalat. Apalagi oleh perempuan sepertimu. Dasar si brokoko kembalaku. Kucang. Somplet. Dasar manusia licik. Jangan kabur kamu. Guru. Guru. Ada apa Mahesa? Aku sudah mengalahkan Kiang Santang. Kamu sudah bisa mengalahkan Kiang Santang? Ini buktinya. Tidak sangka. Ternyata Anang ini benar-benar hebat. Tidak salah pilihan aku. Dia akan menjajah dengan jauh besar yang akan menggegirkan ke jejaran. Ya Santang. Kamu kan hebat. Kenapa kamu bisa kalah sama Mahesa? Iya. Kemen ajak. Kamu kalahin dia. Tapi cuma pura-pura. Biar Mahesa senang. Kenapa? Dia itu kan pengen banget mengalahkan aku. Kalau dia sudah merasakan mengalahkan aku, dia akan puas. Udah-udahan. Mahesa tidak akan tunggu kita lagi di sini. Iya, iya. Dia tidak akan muncul, Kamen. Apa? Dia memang sangat licik. Nanti kau yakin bisa menang. Jangan muncul lagi. Kenapa kau mengikuti aku? Apa kau juga mau? Eh, jangan salah paham dulu, Paman. Aku tidak akan memusuhimu. Justru mau membantumu, Paman. Apa yang bisa kamu perbuat? Aku bisa membantu. Bagaimana caranya? Agar dosa-dosa, Paman, bisa diampuni oleh Allah SWT. Kamu bilang dosa-dosa, aku masih bisa diampuni. Jangan bohong kamu. Aku tidak bohong, Paman. Kata kaki guru, Allah yang akan mengampuni semua dosa. Walaupun setinggi langit. Bercuali dosa syirik. Siapa kaki gurumu? Kaki Ashanuddin. Kaki Ashanuddin. Orang soleh yang dikatakan orang-orang itu. Benarkah, Paman? Aku akan mengajarkan bagaimana caranya agar dosa-dosa Paman bisa diampuni. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Cepat katakan. Paman harus menuruti semua perintahku. Wajah, dengar baik-baik. Jangankan kamu, Raja, sekalipun tidak akan aku turuti perintahnya. Orang ini memang keras kepala. Aku harus cari cara lain. Begini saja, Paman. Kita berlomba lari. Kalau kalah, Paman harus menuruti perintahku. Bagaimana kalau aku yang menang? Aku akan menuruti perintah, Paman. Baik. Aku senang. Ayo kita mulai. Ayo kita ragukan, ayo, ayo, ayo. Sumpet. Anak ini tidak bisa dia ke menteng. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Aku tidak akan menurutmu. Ayo, ayo. Gelu, ayo, ayo. Ayo, ayo. Kemana lah, Rina? Tidak mungkin dia tertinggal. Pasti dia sudah jauh di depan sana. Paman, aku disini pohon. Aku disini. Gimana, Paman? Lanjut. Di sini kamu rupanya, ya? Gimana, Paman? Lanjut. Lanjut. Sama silakan lari dulu, Anda. Ancak aku, Nusul. Iya. Gimana? Bagaimana, aku disini, Paman? Kamu mempermainkan aku, ya? Kamu memain-main, ya? Ayo, tanggap aku. Ayo, tanggap aku. Ayo, tanggap aku. Baiklah. Aku mengaku kalah. Tunjukkan hujan aslimu. Mahesa, kau harus lebih banyak lagi berlatih. Mungkin sekarang kau bisa mengalahkan Genshanta. Belum tentu besok. Baik, Guru. Aku akan memperajari semua ilmu guru secepatnya. Anak ini memang hebat. Tapi sifatnya tidak terduga. Aku harus berjaga kuasa. Selesai, aku akan hajar dia. Dan aku akan pergi dari tempat jelek ini. Guru, sekarang apa yang harus aku lakukan? Kau harus melatih apa yang aku sudah ajarkan padamu. Semuanya sudah bisa, Guru. Aku ingin belajar suling sakti. Kuasa jiwa. Supaya bisa nyurung kumbang-kumbang. Belum saatnya. Karena itu akan memakan waktu yang lama. Ayo, tunggu apa lagi? Sekarang kau harus berlatih. Baik, Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Jangan takut. Ini paman maruta. Biar serem. Tapi dia orang baik. Dia akan tinggal di sini. Di rumah aku? Ya, di rumah kamu. Sampai jumpa. Ing Schol stitches? Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.